stop 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 editnya capek bro oke so what's up guys mulai lagi di channel gue klasik blue dan pada kesempatan kali ini gue bakal nge-review sebuah keyboard gaming yang murah guys ya oke btw gue belum ambil boxnya tunggu sebentar pada kesempatan kali ini kita bakal nge-review ya nge-review keyboard gaming murah bukan unboxing tapi gue cuma bakal ngatik boxnya doang ini dia yang bakal kita review ya nah ini dia ini namanya itu keyboard gaming texus warfrax rexus warfraxion PR1 ya ini bukan video unboxing jadi ini cuma video review jadi kita unboxnya kita gak pake ya gak pake oke sebelum kita nge-review keyboard gaming murahnya ini oke gue mau oke gue mau gini ya sedikit bacain komentar komentar-komentar yang membahas jadi ada yang request oke yang lama-lama gue bakal gue bacain ya karena biar gak gini ya biar dikira biar gak dikira gue itu ngelupain request-an ya oke oke gue bacain dari yang paling lama banget dan semua request-an ini belum sama sekali belum sama sekali gue buat guys dan belum juga gue tanggepin guys oke oke let's go yang pertama ada soman IGN ASD kan main art dong oke game art ini ya gue tau ini game art survival kan oke itu gue udah udah dapet install di di pc gue dan itu nge-lag banget coy nge-lag waduh sumpah dah nge-lag parah coy waduh gue udah setting ke low waduh masih nge-lag waduh settingan low aja nge-lag coy apalagi yang high aduh patah-patah oke next ada Ida bagus prakasa ya Ida bagus prakasa dia request gue li buat samyang challenge oke masalah samyang challenge ini gue udah lama banget pengen buat loh lama banget gue pengen buat cuman orang yang pengen gue ajak itu gak ada coy ada-ada cuman waktunya gak dapet jadi untuk samyang challenge bakalan cepet gue bikin dalam waktu dekat ini pasti bakal gue bikin samyang challenge oke gue sama sekali belum dapet ngicipin samyang loh waduh gila coy oke next next ada pucul gila kanya dua bang download metal gear solid 5 dong oh iya ini udah gue tanggepin dia nyuruh dia ini nyuruh atau nge-request jadi gue tanyain dan dia bales maksudnya tutor downloadnya oke dia nge-request tutorial download metal metal gear solid 5 oke tutorial metal gear solid 5 cara downloadnya oke nanti bakal gue cobain ya oke next ada angeline park angeline park oke nama korea ya dia nge-request kak cara download audacity dong o nya 3 dong dong dari kemarin-kemarin nyari bajakannya yang gampang gak nemu oke dia mau ngebajak oke gak apa-apa gak apa-apa kalau audacity itu ngebajak gak apa-apa karena gue juga ngebajak gak apa-apa kan ngebajak ha oke untuk audacity bakal gue buatin cara tutorial downloadnya ya karena gue juga pake audacity untuk ngerekam suara oke tungguin aja next ada dea inm capslock semua nih inm oke dia nge-request bang request download game 7 scenes bang please gue udah sempet nge-search game 7 scenes ini 7 scenes ya 7 scenes wow mantep coy ya mantep coy coba kalian search aja di google game 7 scenes yang keluar apa nah ini mantep ya mungkin segini saya dulu segini saya dulu baca-baca requestnya sekarang kita langsungnya lanjut ke topik utama kita yaitu ngapain ya kita bakal nge-review keyboard gaming murah oke let's go aja oke kita sudah berada di depan pc kita maksudnya pc gue ya ini bukan pc kalian semua coy waduh oke disini kita bakal langsung aja nge-review nya coy waduh ini tangan kanan saya megang kamera tangan kiri saya megang mikrofon dari hp waduh mantep coy oke disini kalian sudah berada di depan pc saya ya oke langsung aja kita review mouse nya aja dulu ya kita review mouse nya saya dulu fokus coy oke ini sudah fokus bro oke ini bagian bodinya nah kalian misalnya lihat sendiri kan sudah fokus ini guys oke nah ini dia bagian bodinya guys keyboard rexus war fraction ini satu paket ya mouse keyboard sama free mousepad nah mousepad nah nah ini guys ada tombol giniannya guys ini kalau kalian buka-buka desktop ini bisa pakai forward sama previous ya ya gitulah pokoknya fungsinya lah bodo amat dah wah ngeblur anjing ya ini dia mousepad nya rexus war fraction ya ini tapi mousepad nya gue dapetnya yang logonya yang lama ya ini logo rexus yang lama coy waduh parah coy oke langsung aja kita ke keyboard nya oke ini dia keyboard nya coy ini arah-arah nya tombolnya warna biru coy nah WASD nya juga biar lebih gampang ya kita langsung saja non-naruh tangan kita kalau kita misalnya main game fps nah guys oh ya di bagian mouse nya kita sudah bisa lihat ini nyala-nyala ya ya ini nyala-nyala dan keyboard nya ini juga nyala coy oke sebentar ini dipencet dulu coy oke sudah saya pencet ya tombolnya ini kalian harus tekan tombol yang ini guys waduh gak mau fokus coy ah yang ini guys scroll look lock lock nah ini ada gambar mataharinya ini kalian tekan itu dan wala keyboard kalian bakal bersinar seperti ini ada lampu-lampunya gitu nah ini kalau misalnya kita dari sini ke kanan kayak gitu ya kayak apa tuh breathing gitu ya sebenarnya sih enggak nih guys sebenarnya enggak coba kita lebih ke atas nah ginilah tampilannya rexus warfaction VR1 ini ini tuh cuma hidup mati-hidup mati gitu doang guys lampunya gak bisa breathing gitu kalian tau breathing gak kalian tuh ini mouse-nya baru breathing guys lampunya beda beda-beda gitu kayak bernafas gitu dia guys breathing nah gitu guys nah seperti inilah keyboardnya guys lumayan gue ini belinya di Bali ya jadi harganya sedikit mahal ketimbang di Pulau Jawa kalau misalnya di Jawa itu agak murahan guys kalau gue liat itu di di apa di Tokopedia 180an 200an itu dapet guys tapi disini mahal banget guys 260an gue belinya guys kenapa gue gak beli di Tokopedia gue males nunggu coy waduh saya males nunggu ya waduh cacat oke inilah dia keyboard warfaction VR1 rexus ini udah worth it banget sama harganya guys menurut gue ya oke gak tau menurut kalian bagaimana apakah kemahalan atau misalnya kemurahan itu terserah kalian gue cuma bisa beli yang ini aja ya nanti kalau rusak ganti lagi coy ya gak apa-apa lah oke oke guys itu dia tadi review sedikit review mengenai keyboard gaming murah rexus warfaction VR1 yang dimana kalian sudah lihat sendiri kan keyboardnya ini bisa nyala-nyala gitu lampunya ya gitu deh sebanding lah harga sama barangnya itu ya sebanding coy ya mungkin segitu aja dulu ya review keyboard gaming murah dari gue ya reviewnya mungkin gak terlalu mendetail ya karena gue gak terlalu tau mengenai keyboard rexus ini gue cuma beli-beli doang ya sebelumnya itu gue udah pernah unboxing headset dragon war beast ya dan disana gue bilang gue mau equipment gue itu semuanya dragon war waduh labil coy gue labil ya waduh gue bilangnya mau dragon war ternyata gue belinya rexus waduh sorry sorry coy sorry karena gue itu gue hemat hemat uang ya hemat uang karena THR gue yang gue terima itu dikit coy karena abis galungan itu dapet THR dan THR yang gue dapetin itu sedikit jadi gue harus hemat-hemat ya karena gue mau beli barang-barang lain lagi untuk kebutuhan recording gue nah seperti itu karena gue mau upgrade-update equipment gue yang lainnya ya gak cuma keyboard doang jadi gue harus memanage keuangan gue gitu ya kayak gitu guys ya mungkin segini saya dulu video kali ini don't forget to like comment and subscribe this channel karena subscribe itu gratis coy nyesel kalian gak subscribe this channel karena setiap harinya bakal ada video baru guys setiap harinya setiap harinya coy setiap harinya ada video baru coy kalau gak sibuk ya kalau gue sibuk itu palingan bolong 1, 2, 3, 4 sampai 4 hari doang kalau sibuk guys kalau sibuk ya mungkin segini saya dulu ya oke always kreatif bye bye